Intro Buka puasa bersama dan santunan anak yatim serta temu kader DPD Pankota Cilgon dihadiri oleh Ketua DPD Pankota Cilgon Alawi Mahmud caleg terpilih DPRM Hidapil 2 Banten dari Partai PAN serta dihadiri oleh 6 caleg DPRD Pankota Cilgon yang terpilih di Pilek 2024 ini serta para pengurus DPD Pankota Cilgon Acara tersebut diadakan di Restoran Bintang Laguna Rabu 27 Maret 2024 Di sela-sela acara buka puasa bersama ini DPD Pankota Cilgon memberikan santunan anak yatim sebanyak 40 orang serta mengadakan konferensi pers kepada beberapa awak media Berikut liputan kontributor Lugas TV Yang saya cintai Pertama saya ingin sampaikan terima kasih atas kebersamaan mas Kemudian berikutnya adalah Saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan media yang belakang ini dilancarkan lewat Apa namanya? WhatsApp ya Hari ini kita menutup saya ingin menjawab tentang pertanyaan Yang pertama adalah Saya harus mengakui Pada hari apa itu ya Tanggal berapa itu? Saya diundang Pak Yandri Tanggal 22 ya Di undang Pak Yandri Di pesantren di Pembuangan Dan didampingi dengan seluruh ketua DPD Pansel Provinsi Banten saya ambil Ternyata Ternyata setelah disana saya diamanaki rekomendasi dirkada Sama hanya mungkin sebagaimana yang diamanakan kepada Pak Dedera Sebagaimana poin-poin yang saya sebutkan tadi bahwa Nudul rekom itu karena terbit di bulan kuasa Turunnya di bulan kuasa Maka saya sebut Nudul rekom Nudul rekom itu akan Saya Apa namanya Hargai Setinggi-tingginya Sesuai dengan Amanat konstitusi yang diberikan kepada saya Segerhana sekali Kalau saya lihat poinnya Yang pertama adalah Menugaskan saya untuk mencari mitra koalisi Untuk mengikuti percantaran Biar keadaan ke depan Dan yang poin kedua adalah Menugaskan saya juga untuk mencari pasangan Baik wakil wali kota Ataupun wali kotanya sendiri Karena memang disitu masih fleksibel Untuk C1 atau KC2 Dan selanjutnya Untuk melakukan konsolidasi Jajaran pengurus Di semua tingkatan di kota Ciluang Hari ini kita terunaikan Termasuk melakukan konsolidasi Dengan fraksi Dan sekaligus Calon terpilih Yang notabene Anggota fraksi yang akan datang Nah kemudian yang berikutnya adalah Melakukan kerja-kerja politik Seperti kita tahu Sudah tergambar dalam pinggiran saya Karena jauh-jauh hari sebelum saya Sebelum terima rekom itu Saya sudah melakukan komunikasi Intas Parbong Oleh karena itu hari ini Saya didanggiri dengan semua Anggota fraksi Apa namanya Calon terpilih Minus Parmas Duki Yang saya pilih terjelang Macet Ismangi Saya senang sekali Maka Inilah Sebagai basis Untuk Memperoleh Tiket Cilal Kada ke depan Hanya butuh Dua persen Sebagai mitra koalisi Nah Ingin saya tegaskan Kepada seluruh media Bahwa Adanya Dua mata hari kembar Adanya Dua rekomendasi Dari DPP itu Melahirkan Spekulasi politik Yang beragam Mengartikulasi Dua rekomendasi Berbeda-beda Katanya ada yang Konstitusional Katanya ada Yang sebagian lagi Yang ini Politis Saat ini Saya tegaskan Bahwa DPP Menerbitkan Rekomendasi Tidak Dilandasi Dengan Sebuah Permainan politik Tetapi Mereka Memberikan Kesempatan Kepada Kadel terbaiknya Mungkin Untuk Mengikuti Langkah-langkah Politik Demi Membesarkan Pantai Amat Nasional Dumpa Tegel Bapak Saya kira itu Kalau ada pertanyaan Sob aja Jauh-jauh ada pertanyaan Teguh Dumpa Teguh Dumpa Teguh Dumpa Teguh Dumpa Teguh Dumpa Teguh Kepuatan Pungsi DPRD Yang Delapan Hari ini Ada Disini Dan Mengabini Itu Dan setelah Dilantip pada Tanggal 23 September Nanti Insya Allah Tanggal 27 November Akan Kita Pergunakan Untuk mendapatkan calon wali kota dan wali kota KKP ini ya teman-teman ada Pak Sarburi Isitorus yang beroleh kursi